Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali ini kita akan melanjutkan part 4 untuk persiapan ujian sekolah Sebelum memulai pembelajaran, ada baliknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian pelajari bermanfaat berdoa dimulai Selesai Bagi kalian yang suka membaca buku dan artikel, kalian bisa menuju ke website www.lequinola.logspot.com Kita akan memulai di nomor 16, perhatikan gambar berikut Luas daerah yang diarsir adalah Nah, jika seperti ini, pertama-tama kita harus tahu dulu luas segitiga yang lebih besar ya Jadi, luas segitiga, segitiga besar Nah, sama dengan ya Kita lihat ya Rumusnya adalah setengah kali alas dikali dengan tinggi Dimana alasnya itu 14 cm Tingginya, 3 ditambah 8 ditambah dengan 12 Oke, 14 bisa dibagi dengan 2 ya Itu menjadi 7 Jadi, 7 dikali dengan 3 ditambah 8 ditambah dengan 12 Akan menghasilkan 23 Nah, 7 dikali 23 itu akan menghasilkan 161 Selanjutnya, kita akan menghitung luas segitiga yang kecil ya Luas segitiga kecil Nah, untuk luas segitiga kecil ya Setengah kali alas kali tinggi lagi Setengah dikali alas itu 9 cm Dikali dengan tingginya 8 cm Ini bisa dicoret Dicoret 8 dibagi 2 itu 4 ya Jadi, 9 dikali dengan 4 Tentu saja 36 cm Nah, luas yang diarsir ya Untuk luas yang diarsir Tentu saja segitiga yang besar ya Dikurang dengan segitiga yang kecil Jadi, 161 dikurang dengan 36 cm Jadi, 125 cm Oke, selesai ya Kita lanjut lagi ke nomor 17 Di nomor 17 Perhatikan gambar berikut Gambar tersebut adalah gambar 2 persegi Yaitu persegi A dan persegi B Sisi persegi A dan B Masing-masing berukuran 7 cm dan 9 cm Jika luas daerah yang tidak diarsir adalah 8 cm persegi Jadi, luas daerah yang diarsir adalah Nah, pertama-tama kita harus terlebih dahulu nih Menghitung si luas persegi yang A ya Luas persegi A Di mana tadi, kalau dilihat dari soal Sisi persegi A masing-masing berukuran Berarti 7 cm untuk yang A Yang B itu 9 cm Kalau luas persegi Itu adalah S kuadrat Di mana 7 kuadrat Atau 7 dikali dengan 7 Sama dengan 49 Nah, ini luas persegi yang A Sekarang, kita lanjut lagi ke luas persegi yang B Di mana Masing-masing bersama ya S kuadrat Sekarang, karena S ini 9 kuadrat Berarti 9 dikali 9 Semakan 81 Oke, kita lanjut lagi ya Kalau misalkan ini kita harus jumlahkan terlebih dahulu ya Total Luas persegi Total luas perseginya Ya, itu kan 81 tambah 49 Sama dengan 130 Ini totalnya Jika luas persegi Jika luas daerah yang tidak diarsir Berarti Ini 28 Nah Jadi Luas Daerah yang diarsir Luas daerah yang Diarsir 130 Berarti kurang yang Dengan tidak diarsir Berarti 28 Jadi Jadi 102 Ya Oke Jadi Luas daerah Yang diarsir Adalah 102 cm Segi Oke, selesai ya Nomor 17 Kita lanjut ke nomor 18 Perhatikan diagram lingkaran Berikut Jika Berat seluruh Stok dagang Adalah 240 kg Maka Banyak tentang Adalah Nah Jika ada soal seperti ini Kan jumlah Sudut Dalam lingkaran Itu adalah 360 derajat Oke, lintok lingkaran 360 derajat Ya Kita lihat Bagian yang kentang Ya Yang kentang Itu Ada tandanya nih Tanda sudut Berpenyiku itu Adalah 90 derajat Ya Tanda sudut Berpenyiku itu 90 derajat Oke Selanjutnya Ya Berarti 90 derajat Dibagi dengan 360 derajat Dikali dengan 240 Ini untuk rumusnya Mencari Banyak Kentang Kita coret ya Coret Coret 9 Per 36 Dikali dengan 240 9 Per 36 Itu bisa diperkecil menjadi 1 Per 4 Dikali 240 24 bisa dicorek dengan 4 Yaitu Menjadi 6 1 Dikali dengan 60 derajat Ini bukan derajat ya Nah Ini kilo Ini masih derajat Ini bukan derajat Ini bukan derajat Ini bukan derajat Nah Jadi Banyak Kentang Adalah 60 Kilogram Ini bukan derajat ya Tapi kilogram Karena yang derajat Ini sudah dicoret Kita lanjut lagi Ke nomor 20 Untuk nomor 19 Perhatikan pola Bilangan berikut 1 2 2 4 8 Aturan yang sesuai dengan pola tersebut adalah Nah Jika seperti ini Kita melihat Perhatikan ya Misalkan untuk mencari 2 Ya 2 Perhatikan 2 dikali dengan 2 Nah kalau untuk mencari 4 Perhatikan 2 dikali dengan 2 Begitu juga kalau kita mencari 8 itu 2 dikali dengan 4 Berarti ya Aturan yang sesuai dengan pola tersebut adalah Suku berikutnya Merupakan Merupakan hasil Dua kali Suku Sebelumnya Hasil kali Dua suku Hasil kali dua suku sebelumnya Seperti ini yang lebih baik ya Kalimatnya Oke kita lanjut lagi Untuk nomor terakhir 20 Diketahui ruas garis RS Dengan R nya itu Min 4 X 5 Berarti ini X nya Yang ini Si Y Ini X Ini Y Ini X Ini Y Adalah Si T ini adalah Titik tengah dari si RS Nilai X adalah Nah kalau kita misalkan buat garis Ya namanya ruas garis Berarti seperti Ini Mana Si R nya ini Tadi kan Min 4 X X 5 S nya X Min 13 T nya itu berada di tengah-tengah Berarti pas Tengah-tengah ya Disini T nya itu 3 Min 4 Oke Jika ada seperti ini Kita kan ada melihatnya Ada Dua ruas garis Yang terbagi dari ruas garis Maka Misalnya kita buat nih Karena ini terbagi dari ruas garis L ke T Dan T ke S Berarti ada dua Ya Selanjutnya Kita buat nih 4 X Ditambah Dengan X Itu dibagi dua Sama dengan si X nya Ya Yang tiga ini Oke Maka Min 4 X Tambah X Itu adalah Min 3 X Dibagi dengan 2 Sama dengan 3 Ya Sekarang Si dua ini Kita Pindah ruaskan Dari bagian Menjadi Perkalian 3 Dikali dengan 2 Jadi Min 3 X Sama dengan 6 X sama dengan Min 3 ini Pindah ruas Menjadi Seperti ini Jadi X sama dengan Min 2 Min 2 Oke Saya X nya Jadi Nilai X Adalah Min 2 Saya Oke Sekian Pembahasan Kali ini Sebelum Pembelajaran Ada Baiknya Kita Berdoa Terlebih dahulu Agar Min 3 Yang kalian Pajari Dapat Penampaan Selesai Terima kasih Telah menyaksikan Video part 4 Dan untuk Part 5 Ada Videonya Di Deskripsi Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih